PENGELOLA TAMAN KANAK-KANAK JAKARTA INTERNASIONAL SCHOOL Atau JIS, akhirnya menggelar jumpa pers terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan mereka. Atas terjadinya insiden yang menimpa salah satu muridnya itu, pihak JIS menyatakan penyesalannya. Mereka juga dan meminta maaf terhadap keluarga korban atas insiden ini. Pihak JIS berjanji menyelesaikan kasus ini, termasuk memberikan bantuan kepada korban dan keluarga, serta bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Selain itu, pengelola JIS akan meningkatkan keamanan sekolah dengan menambah kamera pengawas di sekitar toilet. Pengelola juga merenovasi ketinggian pintu toilet. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan privasi dan keamanan siswa. Dari Jakarta, Haris Munandar, Kantor Berita Antara, mewartakan.